Pada video kali ini kita bahas seputar bank BNI terkait error yang terjadi di aplikasi BNI Mobile Banking. Berikut ada pertanyaan. Mohon bantuannya, saya tidak bisa login di aplikasi BNI Mobile Banking. Muncul alaret error malformat UTF-8 data. Bagaimana solusinya? Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, berikut penjelasannya. Sebagai solusi, cukup mudah. Nah, silakan tekan tombol OK atau tutup aplikasi BNI Mobile Banking. Kemudian coba login kembali dengan input user ID dan password. Jadi, ini bukan masalah pada akun atau di sistem bank BNI. Tapi, aplikasi hanya meminta login ulang. Nah, bagaimana cara login menggunakan user ID dan password? Untuk pengguna iPhone, silakan non-aktifkan dulu fitur PIS ID di pengaturan perangkat ya. Nah, untuk pengguna Android, itu caranya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Linknya saya taruh di description ya. Jadi, bisa cek di sana. Nah, dengan login menggunakan user ID dan password, maka aplikasi sudah bisa digunakan dengan normal ya. Baik untuk transaksi non-finansial seperti cash saldo maupun mutasi, termasuk transaksi finansial di antaranya transfer, pembayaran maupun pembelian. Oke, jadi demikian ya. Bagi nasabah yang mengalami error di aplikasi BNI Mobile Banking, muncul keterangan UTF-8. Dan ini adalah solusinya. Jika ingin cek video lainnya terkait Bank BNI, bisa lihat link di deskripsi. Semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.